Banyak ustadz yang sekarang dianggap sebagai wahabi. Karena dianggap selalu mudah mengkafirkan dan membidahkan. Baik itu tahlilan dan yasinan di malam Jumatan. Pak, siapa yang suka mengkafirkan? Hukum bidah itu tidak sama dengan kafir, mas. Kalau misalnya saya merojikan pendapat bahwa itu bidah, apakah berarti saya katakan bahwa pelakunya kafir? Tidak, masalah kafir-mengkafirkan itu berat, besar. Tidak setiap orang yang jatuh kepada kekafiran bisa dikafirkan. Sampai ditegakkan hujah dan dihilangkan darinya apa? Shubhad, itu perkataan Ibn Taymiyyah rahimahullah. Maka dari itulah, sebetulnya yang memencuatkan ini orang-orang yang tidak suka. Kenapa? Karena ritualnya dikritik. Tidak mau ritualnya dikritik, balik. Menuduh, wahabi, suka kafirin. Ya, itulah mas. Padahal kalau memang kita katakan bidah, silakan Anda menjawab. Jawab ilmiah dong. Bukan dengan cara apa? Menuduh, mengkafirkan. Dan yang lainnya, enak saja. Ini masalah ilmiah. Para ulama terdahulu mengatakan ini suatu bidah biasa. Masalah ilmiah. Kalau memang Anda tidak setuju, saya katakan itu ritual Anda bidah, silakan Anda bantah saya. Secara ilmiah. Tapi masalahnya apa? Ketika benci, seringkali menimbulkan kezoliman. Dan hawa? Sementara Allah mengatakan, Janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum menyebabkan kamu tidak bersikap adil. Anda marah kepada yang membantah diri Anda. Sikap adil itu bagaimana? Bantah secara ilmiah lagi. Karena dia membantah dengan ilmiah, kita bantah dengan ilmiah. Ada pun kita bantah dengan cara menuduh dolim. Itu namanya apa? Dolim. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua. Setiap orang yang berpegang kepada sunnah di zaman sekarang itu selalu ditentikan dengan wahabi, Pak. Jenggot di atas mata kaki, wahabi. Tidak mau ikut-ikutan ritual-ritual di masyarakat yang dianggap bidah, wahabi. Sementara mereka selalu menggaung-gaungkan apa? Kita ini kan binika tunggal ika. Jadi apa? Jadi hanya untuk mereka. Buat kita tidak bisa. Kalau kita buat kita tidak berlaku, Pak. Orang kalau sudah dipenuhi oleh kebencian, ketidaksukaan, apalagi syaitan dibalik itu ikut berusaha memusuhi. Allahumustaan alaih tikhla. ya